Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti mengalami lonjakan 17 peringkat pada pengumuman rangking terbaru BWF Apriani Fadia yang bertahan hingga bapak perempat final Malaysia Master 2022 mendapat tambahan 5040 poin pada pekan ini Bahan peringkat tersebut membuat Apriani Fadia kini ada di posisi 62, melonjak 17 peringkat dibanding posisi sebelumnya Peluang Apriani Fadia untuk terus memperbaiki peringkat masih terbuka lebar lantaran pekan ini Mereka berlaga di Singapura Open 2022 Apriani Fadia sudah memenangkan lagap babak pertama dan lolos ke babak 16 besar Sebagai gembaran jarak Apriani Fadia dengan peringkat ke-46 Julia Marpeson, Kiara Taracuhan hanya 5000 poin Apriani Fadia baru mulai dibasangkan sejak siah game, sedangkan turnamen BWF World Tour pertama yang diikuti adalah Indonesia Master Setelah itu, di nomor Tunggal Putra, sukses Cico Aura Duyward Doyle memenangi Malaysia Master membuat naik 11 peringkat Cico kini ada di peringkat 34 Sayangnya Cico sudah kalah dalam Singapura Open pekan ini Cico tumbang di hadapan Riang Juga Rino Vivaldi Pita Hanintesmentari mengalami kenaikan peringkat Rino Vita kini ada di 18 dunia, melonjak 2 peringkat dari posisi sebelumnya Fajar Alvian Muhammad Riyad Ardianto yang menang Malaysia Master tetap berada di posisi ke-5 Jarak poin Fajar Riyad dengan posisi ke-4 masih terlalu besar, sekitar 15.000 poin Peringkat BWF saat ini sendiri masih mengandung poin-poin dari turnamen di 2019 Sebagai dampak pemperlakuan pembekuan rangking yang sempat dilakukan oleh BWF akibat pandemi COVID-19 Mulai Agustus, BWF secara bertahap akan menghapus poin-poin dari turnamen di 2019 Pada 3 Januari 2023 mendatang, peringkat BWF sudah menampilkan gambaran aktual dari hasil 10 turnamen terbaik tiap pemain dalam 52 pekan terakhir